Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan enjoy channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Teman-teman kali ini ya akan kita bahas mengenai Perpres Miras Kemarin Presiden Jokowi sudah menaikkan terkait Perpres nomor 10 tahun 2021 Terkait investasi minuman keras Dan disana disebutkan bahwa investasi minuman keras ini dilakukan di 4 provinsi Yang pertama di Bali, kemudian Nusa Tenggara Timur, ketiga Sulawesi Utara, dan keempat Papua Jadi 4 wilayah ini bisa dilakukan produksi miras Nah ini akhirnya menimbul kontroversi di masyarakat Banyak masyarakat yang menolak yang tidak menginginkan Pemerintah ini membuat investasi minuman keras Karena apapun yang dilakukan dengan minuman keras ini Nilai manfaatnya itu kecil Dan bahkan mudaratnya ini jauh lebih besar Dan akan juga mendapatkan pajak Kalau investor ini dari dalam negeri Tetapi saya pikir ini tidak seberapa pendapatan yang didapat oleh pemerintah terkait investasi minuman keras ini Banyak kalangan yang sudah menyampaikan bahwa Bisnis haram seperti minuman keras Maka hasilnya juga akan menjadi haram Jadi sudah banyak dalil agama Terutama di agama Islam Yang menyampaikan tentang minuman keras Bahwa minuman keras Orang yang meminum, orang yang menjual, orang yang produksi Ini adalah haram hukumnya Karena itu tidak ada alasan sebenarnya pemerintah Untuk melegalkan terkait minuman keras Karena kalau kita melihat teman-teman Tanpa dengan dikeluarkannya perpres nomor 10 tahun 2021 Sebenarnya peredaran minuman keras itu sudah banyak Padahal minuman keras ini dilarang oleh pemerintah Itu pun peredarannya sudah kemana-mana Ada yang pakai minuman keras oplosan Kemudian dengan di oplos itu banyak orang yang menjadi korban Korban karena menenggak minuman yang tidak sesuai dengan aturan Karena di oplos tadi Mungkin karena dia kurang uang untuk membeli minuman yang cukup mahal Dengan uang sedikit dia mencoba untuk mengoplos minuman keras itu Sehingga efeknya bisa terjadi kecelakaan, kematian Karena kalau kita melihat data dari WHO teman-teman Tahun 2014 Orang yang meninggal karena minuman keras ini lebih dari 3 juta Tahun 2014 Berdasarkan data dari WHO 2014 orang yang meninggal karena minuman keras ini ada 3 juta lebih Bahkan ini lebih banyak orang yang meninggal karena COVID-19 Ini data yang luar biasa akibat dari minuman keras Karena itu sebenarnya tidak ada alasan bagi pemerintah untuk melegalkan minuman keras itu Karena kalau pemerintah itu membuat perpres mengenai investasi minuman keras Berarti peredarannya pun juga akan legal Walaupun mungkin akan dibatasi jualnya ini di restoran yang high class Atau hotel yang high class dan sebagainya Tapi kan namanya minuman keras ini kan tidak bisa hanya dibatasi seperti itu Bagaimana pengawasannya dari pemerintah Bisa jadi minuman keras itu akan keluar ke masyarakat umum Ini bahaya Makanya dari berbagai ulama kemudian tokoh-tokoh masyarakat Ini banyak yang menolak terkait investasi minuman keras itu Nah teman-teman untuk lebih jelasnya kita akan lihat beritanya Dari fraksi Partai Amat Nasional melihat bagaimana terkait perpres minuman keras ini Ini kita lihat beritanya teman-teman dari kumparan news PAN minta Jokowi kaji ulang perpres investasi miras Banyak mudurutnya Jadi antara manfaat sama mudurutnya ini lebih besar mudurutnya Makanya PAN minta supaya pemerintah mengkaji lagi Fraksi PAN di DPR RI ikut menanggapi sikap Presiden Jokowi Yang menaikkan regulasi turunan undang-undang cipta kerja Yang membuka peluang investasi minuman keras atau miras Dalam perpres nomor 10 tahun 2021 Tentang bidang usaha penanaman modal investasi miras diizinkan di 4 provinsi Yaitu Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Papua Jadi 4 provinsi yang diizinkan sesuai perpres Presiden Jokowi nomor 10 tahun 2021 Ketua Fraksi PAN di DPR RI, Saleh Paratahunan, Daulai menegaskan Fraksi PAN mendesak pemerintah segera mengkaji perpres nomor 10 tahun 2021 itu Sebab pasal yang mengatur investasi miras di beberapa provinsi tertentu Berpotensi menimbulkan polemik dan keresahan di tengah masyarakat Jelas akan menimbulkan keresahan Karena dampak dari minuman keras Dampaknya ini adalah Memabukkan bagi yang meminumnya Kalau itu over teman-teman Dan itu sudah banyak Karena minuman keras orang itu menjadi mabuk Dan dengan mabuk dia tidak sadar Dia melakukan hal-hal yang Bisa membahayakan orang lain Contohnya seperti mengendari kendaraan motor-motor Atau mobil akhirnya menabrak orang Jadi orang yang tidak bersalah, orang yang tidak tahu menau kena akibatnya Karena apa? Dia yang minum-minuman keras akhirnya mabuk Tidak hanya itu teman-teman Ada kasus perusahaan rumah ini juga sering kita dengar Karena mabuk itu Dan orang lain itu yang rugi pada akhirnya Ini akibat dari minuman keras Intinya kalau saya melihat bahwa Antara manfaat sama motor-otnya jauh lebih besar motor-otnya Ya memang investasi minuman keras ini menjanjikan pendapatan Menjanjikan pajak kepada pemerintah Tetapi nilai motor-otnya ini jauh lebih besar daripada manfaatnya Kemudian teman-teman harus di-review dan dikaji serius Saya yakin betul bahwa manfaat dari investasi di bidang industri miras sangat sedikit Sementara motor-otnya sudah pasti lebih banyak Kata Saleh dalam keterangannya Minggu 28 Februari 2021 Itu makanya perlu di-review Kalau perlu perpres tersebut segera di-revisi Pasal-pasal tentang mirasnya harus dikeluarkan tambah dia Jadi menurut fraksi dari PAN ini Meminta kepada pemerintah untuk mengkaji lagi Dan mencoret atau membatalkan pasal-pasal mengenai miras Jadi investasi itu sebenarnya banyak Tidak hanya miras Kalau teman-teman lihat banyak usaha-usaha yang sukses itu tidak dengan miras sebenarnya Kemudian teman-teman Soleh menuturkan Jika investasi miras hanya diperbolehkan di beberapa provinsi tertentu Maka akan timbul pertanyaan Apakah kelak miras itu tidak akan didistribusikan ke provinsi lain yang tidak diatur dalam perpres itu Nah ini benar teman-teman yang disampaikan oleh fraksi PAN ini Kalau memang pemerintah nanti melaksanakan perpres nomor 10 tahun 2021 Di mana tempat produksi itu di Bali, NTT, Solusi Utara, dan Papua Apa jaminan barang itu tidak bisa keluar dari wilayah itu? Nah ini juga menjadi pertanyaan teman-teman Namanya barang, barang kalau sudah legal ini kan bisa dijual kemana-mana Nah ini apa jaminannya? Ini juga dipertanyakan oleh fraksi PAN Sementara berkaca dari faktor di lapangan Saat ini belum ada aturan khusus terkait perdagangan miras Tetapi sudah banyak ditemukan miras di tengah masyarakat Sehingga dengan munculnya perpres ini Tentu peredaran miras akan semakin masif Sering itu juga sangat dikhawatirkan akan maraknya miras oplosan ilegal dan palsu Miras oplosan ilegal dan palsu ini Dikkhawatirkan akan beredar di luar provinsi yang diperbolehkan dalam perpres Ini sangat sering terjadi Aparat kepolisian dan pepom sudah sering menangkap para pelaku Ucap wakil ketua MKD itu Jadi kalau kita melihat memang pendapat dari anggota DPR ini masuk akal teman-teman Jadi tidak ada perpres saja Minuman keras ini sudah beredar kemana-mana Jadi ada miras oplosan, miras palsu Ini banyak di masyarakat Dan kita lihat anak-anak muda ini sering kita lihat Banyak yang mabuk-mabukkan dengan minuman oplosan itu Nah ini salah satu contoh Belum ada perpres tetapi minuman keras sudah beredar di masyarakat Dan korbannya tentu adalah anak-anak muda, anak-anak milenial Anak-anak yang menjadi harapan bangsa yang mengisi pembangunan ini Jadi kalau miras beredar selebihkan rupa maka ini akan sangat berbahaya Karena itu pihak fraksi Partai Amal Nasional meminta kepada Presiden Jokowi Kepada pemerintah untuk mempervisi terkait undang-undang miras Karena ini menimbulkan kontroversi di masyarakat Bahkan kemarin salah seorang anggota Majelis Ulama Indonesia mengatakan Kalau produksinya haram, peredarnya haram, dan meminumnya juga haram Karena itu sebaiknya miras ini ditiadakan Atau ditutup, tidak perlu dilanjutkan Karena antara manfaat dan motorotnya ini lebih besar motorotnya Nah itu teman-teman terkait minuman keras kebijakan dari Presiden Jokowi Nah itu teman-teman yang bisa kita bahas hari ini Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman silahkan tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain Dan terakhir jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini Agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!